Hai selamat datang di channel YouTube Amiokta disini saya akan menjelaskan apa saja manfaat dari makan sayur setiap hari di depan sini udah ada sayur ini ada wortel kembang kol cesin jagung dan sebagainya disini saya akan menjelaskan apa saja manfaat makan sayur setiap hari seperti yang kita tahu sayur merupakan sumber serta terbaik untuk tubuh jadi syarat merupakan komponen yang penting untuk menjaga kesehatan saluran pencernaan dan menjaga konstipasi serta gangguan pencernaan lainnya mengkonsumsi makanan yang tinggi syarat itu akan menurunkan risiko terkena kanker usus besar disini saya akan menjelaskan beberapa manfaat makan sayur disini ada delapan manfaat makan sayur yang saya akan menjelaskan pada kesempatan hari ini jadi sayuran ini mengandung banyak syarat jika Bunda dan sahabat semuanya makan nasi itu diutamakan ini dulu sayur dulu makanan syarat kemudian setelah sayur berproteinnya yaitu telur atau ikan setelah itu baru makan karbo nasi dan sebagainya baik manfaat makan sayur yang pertama adalah mencegah dan mengurangi stres berlebih kemudian yang kedua adalah memperlancar buang air besar manfaat yang ketiga adalah mencegah penyakit jantung dan kanker kemudian yang keempat adalah mempertahankan berat badan seimbang kemudian yang kelima adalah sayur ini sebagai sumber energi bagi tubuh kemudian yang keenam adalah membersihkan racun dalam tubuh atau istilahnya adalah detoksifikasi jadi makan sayur ini bisa membersihkan racun dalam tubuh kemudian bagi manfaat yang berikutnya bagi yang ibu hamil adalah mencegah kelahiran bayi cacat kemudian manfaat yang ke-8 atau yang terakhir adalah menjaga kesehatan mata kita supaya matanya tetap sehat dan terjaga terutama ini ada ada wortelnya ada sayur wortel dan sebagainya sangat bermanfaat bagi kesehatan mata ya demikianlah yang bisa saya sampaikan hari ini pentingnya makan sayur sebelum makan nasi tambahkan sayur dulu protein kemudian karbo supaya mencegah lonjokan gula terlalu tinggi sekian dari saya sampai jumpa di video berikutnya jika ada yang bisa ditambahkan mengenai manfaat sayur ini bisa tulis di kolom komentar sampai juga sampai jumpa di video berikutnya terima kasih semoga bermanfaat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati